Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Manusia adalah mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT Dalam keadaan sempurna Bisa melihat semua ciptaan Allah SWT dengan sempurna Bisa makan dan minum, berjalan dan lain sebagainya Tapi tahukah kalian bahwa pada hari kiamat nanti Akan ada di antara orang-orang yang sempurna hidupnya di dunia Akan tetapi ketika dibangkitkan oleh Allah SWT Mereka dalam keadaan buta Lantas, kenapa mereka dibangkitkan dalam keadaan buta? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta kelak di hari kiamat Adalah mereka yang berpaling daripada ajaran Allah SWT Tidak melakukan perintah-perintah Allah Mereka suka melakukan maksiat dan membuat dosa-dosa besar Serta menzalimi orang lain Serta matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran Malah sebaliknya digunakan untuk melihat kebatilan Orang-orang seperti ini hidupnya di dunia akan disempitkan oleh Allah SWT Tidak terang, menderita, dan ditimpa musibah Dan nantinya di akhirat Mereka menjadi buta sebagai balasan atas keingkaran ketika berada di dunia Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta Berkatalah ia Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat Al-Quran Surat Toha ayat 124-125 Yang dimaksud maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit adalah Kehidupan yang sempit di dunia Maka tiada ketenangan baginya Dan dadanya tidaklah lapang Bahkan selalu sempit dan sesak Karena kesesatannya Walaupun pada lahiriahnya Ia hidup mewah dan memakai pakaian apa saja yang disukainya Memakan apa saja yang disukainya Dan bertempat tinggal di rumah yang disukainya Sekalipun hidup dengan semua kemewahan itu Pada hakikatnya Hatinya tidak mempunyai keyakinan yang mantap Dan tidak mempunyai pegangan atau petunjuk Bahkan hatinya Selalu khawatir Bingung dan ragu Dia terus menerus tenggelam Dalam keadaan keraguan Sedangkan yang dimaksud dengan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta adalah Ulama menafsirkan bahwa mereka buta Karena tidak mampu membela dirinya Ada juga yang menafsirkan bahwa Ia buta dari melihat kenikmatan di akhirat Kecuali neraka Hal ini Sebagai mana perkataan mujahid Abu Soleh dan Asaddi Yang mengatakan bahwa Yang dimaksud dibangkitkan dalam keadaan buta adalah Orang yang bersangkutan Tidak mempunyai alasan Kelak di hari kiamat Untuk membela dirinya Ikrimah juga mengatakan bahwa Orang kafir dibutakan matanya dari segala sesuatu Kecuali neraka jahannam Dan dapat pula ditakwilkan bahwa Makna yang dimaksud adalah Orang kafir Dibangkitkan atau digiring ke neraka jahannam Dalam keadaan buta penglihatan Juga buta hatinya Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat Atau diseret atas muka mereka Dalam keadaan buta, bisu, dan peka Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 97 Sahabat Cinta Islam Channel Perbuatan kita semasa di dunia Menentukan kedudukan di sisi Allah SWT di akhirat Dan begitu pula sebaliknya Jika kita benar-benar taat di dunia kepada Allah SWT Maka di akhirat nanti Pastinya Allah SWT Akan merahmati kita Menolong kita Dan memasukkan kita ke dalam surga Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Maka tidak akan sesat dan tidak pula akan menderita Sengsara dan ditimpa azab pada hari kiamat nanti Siapa yang ingkar daripada mengikuti petunjuk Allah Sesungguhnya kehidupan mereka pada hari kiamat nanti Akan menjadi sukar, sempit, dan dihidupkan dalam keadaan buta Demikianlah balasan terhadap orang-orang yang diberi peringatan Selama hidup di dunia Tetapi lalai dan ingkar Lalu Allah melupakan mereka pada hari kiamat Sebagaimana mereka lupa kepada Allah semasa hidupnya di dunia Allah SWT berfirman Demikianlah keadaannya Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu Lalu engkau melupakan serta meninggalkannya Dan demikianlah engkau pada hari ini Dilupakan serta ditinggalkan Al-Quran Surat Toha ayat 126 Seorang sahabat nabi Semurah bin Junda berkata Sesiapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah SWT Maka periksalah kedudukan Allah di sisinya Barang siapa yang menghormati perintah Allah Lalu bersegera melakukannya Menjauhkan diri daripada larangan Allah Juga berusaha menghiasi diri dari adab-adab Islam Maka kedudukan di sisi Allah pun terhormat Jika mata dihalalkan kepada kemaksiatan Maka hal itu bisa menyebabkan seseorang menerima azab di akhirat nanti Begitu juga mulut, kaki, tangan, dan anggota lainnya Haruslah dihalalkan kepada ketaatan kepada Allah SWT Barulah bisa selamat dan mendapatkan kasih sayang Allah SWT Sahabat Cinta Islam Channel Penjelasan mengenai dibangkitkannya manusia dalam keadaan buta ini Merupakan salah satu dari banyaknya derita yang Allah timpakan kepada para manusia Yang mengingkari perintah Allah selama hidupnya di dunia Allah SWT berfirman bahwa Kelak manusia akan dibangkitkan dalam keadaan berkelompok Sesuai dengan amal perbuatannya di dunia Allah SWT berfirman Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sakakala Lalu kamu datang berkelompok-kelompok Al-Quran Surat An-Naba Ayat 18 Jika semasa hidupnya ia suka menyakiti tetangganya Maka ia akan dibangkitkan tanpa tangan dan kaki Jika semasa hidupnya ia gemar mengabaikan sholat Maka ia dibangkitkan dalam bentuk seperti babi hutan Jika semasa hidupnya ia suka menangguhkan pembayaran zakat Maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan perutnya membesar bagaikan bukit Jika semasa hidupnya ia suka berdusta Maka akan dibangkitkan dengan mulut yang mengeluarkan darah Jika semasa hidupnya suka merahasiakan perbuatan maksiatnya Maka ia akan dibangkitkan dengan bentuk angin yang berbawa busuk diantara manusia Jika semasa hidupnya ia suka menyembunyikan kesaksian yang benar Maka ia akan dibangkitkan dengan tidak memiliki lidah Dan nanah mengalir dari rongga mulutnya Jika semasa hidupnya ia suka berzina Maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan terjungkir Jika semasa hidupnya ia suka memakan harta anak yatim Maka akan dibangkitkan dalam keadaan muka hitam Dan perutnya penuh dengan bara api Jika semasa hidupnya ia suka bermabuk-mabukan Maka ia akan dibangkitkan dengan bibir yang menjulur ke dada Dan lidahnya memanjang sampai perut Dan jika semasa hidupnya ia suka melakukan amalan-amalan kebaikan Maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajah Yang bersinar seperti cahaya Sahabat Cinta Islam Channel Demikinlah penjelasan mengenai golongan Orang yang akan dibangkitkan dalam keadaan buta Kelak di hari kiamat Marilah bersama-sama menghitung diri Apakah sudah cukup amalan kita Untuk bertemu dengan Allah SWT Kelak di hari kiamat Adakah segala amali dunia ini Dijamin pahalanya di akhirat Ingatlah bahwa segala amalan nanti Akan diperhitungkan dihadapan Allah SWT Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam Sehingga kelak dapat diridoi oleh Allah SWT Untuk masuk ke dalam surga Dengan hisap yang ringan Amin Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton